Oke kembali ke DB Channel, sekarang lagi di Avantgarde Auto yang di Fatmawati atau Avantgarde Auto Jakarta karena ada juga yang di BSD mau pasang multi color ambient light buat di BRV ya tentunya Om, ini masih kayak awal nih Om, masih ada 3 tipe ya? iya masih ada 3 tipe jadi gue inget nih dulu yang tipe paling basic tuh yang nyalanya terang di ujung doang, di tengah agak merata cuma lo kurang prefer tipe itu ya? karena kurang bagus ya? yang udah mulai bagus tipe kedua, yang nyalanya udah rata cuma ini display nya lagi ada yang rainbow yang tipe 3 ya? tapi bisa di demoin gak yang tipe 2? bisa boleh tipe 2 kayak gini nih, dia nyala rata ujung ujung cuman gak bisa rainbow kayak gini ya? tapi dia tetep bisa mode ganti-ganti warna ya? karena kan dulu gue pasang di Xmander tuh Om, jadi dia ganti perlahan gitu cuma gak bisa nyala gradasi rainbow kayak gini, ini baru ada di tipe 3 oh iya Om harga Om, sekarang berapa Om? tipe 1? yang tipe 1 dia di sekitar 1,8 juta kalau yang ambient light frame yang biasa dia di 2 jutaan, kalau yang matrix di 3 jutaan oh ini sebutannya matrix yang rainbow ini ya? iya ini namanya sebutannya matrix oke, ini kita pasang di BRV, sebenernya udah pasang juga di Datsun Go Plus Om cuma kan Go Plus lekukannya terbatas, jadi waktu itu cuma pendek-pendek doang kayak kurang maksimal ini kita lihat ya di BRV Om ya ini Om, jadi kan paketnya itu harga segitu tuh 4 door trim, 1 dashboard iya betul oke, yang di dashboard disini Om kan kunciannya harus ada lekukan yang bisa dijepit ya? iya disini Om, bisa ya kunjung-kunjung sini aja yang sisi atasnya itu yang di dashboard 1 oke yang di door trim nah gue sempat mikir tadinya dibalik panel ini Om kan ini ada tambahan panel black glossy jadi kan gue pikir, oh bisa dijepit nih karena kan dijepit panel black glossy ini cuma kemarin ngobrol sama mekanik yang di bsd pas lewat bsd ini gak ada setelah kabel jadi kemungkinan bolongin ini panel door trim kan sayang iya sayang nah kemarin disarankan disini oh ini bisa ternyata kan, udah lekukan jadi gue pikir disini ini nah ini galau nih Om, ini kan ada stitching nya nih Om stitching nya modulnya gini kan gue sempat mikir dari sini tarik sampai sini Om ngikutin stitching nya cuma kalau sampai sini kayak nanggung kan karena dia bukan patah patah kotak ini kan dia lekuk ke bawah sedangkan stitching nya lurusnya mentok sini jadi kayak gak ketemu gitu Om ininya berarti disini stitchingnya sampai ujung setelah pikir-pikir-pikir kan apalagi temenya rainbow ya Om rainbow kan melengkung yaudahlah akhirnya gue pikir bikin rainbow sekalian aja jadi melengkung sampai bawah sini Om ya yang di door trim kita lihat yang belah Om nah yang belakang juga gitu nih Om sama prinsipnya ya ikutin ini sampai bawah sini jadi biar bener tema rainbow ya 4 door trim 1 dashboard kalau yang kaki kan nambah lagi Om ya iya kaki nambah lagi tau gak Om, harganya berapa Om yang kaki Om? biasanya range nya di 500 ribuan per titik atau 2 kaki depan? 4 kaki langsung 4 kaki yang belakang juga masih belakang juga oh yaudah cuma gue gak hobi kaki keliatan jelas jadi udah lah gak usah yang di door trim aja iya coba Om tunjukin tadi coba Om jadi nanti connect bluetooth kan ya iya connect bluetooth terus sama download aplikasi ini juga bisa di eh iya katanya sekarang kalau nyala ada animasi nya dulu gitu ya iya kalau nyala ada animasi nya animasi nyalanya bisa dipilih gak? oh gak bisa oh gak bisa dia cuma merambat dari ujung-ujung iya betul cuma merambat dari ujung merambatnya sesuai warna yang di style terakhir? enggak dia langsung putih dulu rainbow terus abis itu langsung kalau misalnya kita pilih warna yang satu warna dia langsung keluar satu warna oh gitu jadi merambat rainbow terus warna yang di style iya betul kalau warna yang di style rainbow yaudah tetep rainbow gitu ya iya betul bisa di demoin merambatnya gak disini? atau mesti dimati dulu? mesti dimatiin dulu coba coba tes penasaran gue sama animasi pas awal nyalanya? dipet ke om? oh kayak gitu ya running set rainbow ntar dia ke warna yang di set? iya betul oh rainbow nya balik-balik dulu? iya dia balik dulu oh gitu oke sip gak sabar nih liat pas dipasangan seru kayaknya sip ini gue tinggal dulu ya sekitar 3-4 jam ini kan jam 10 ya kira-kira jam 2 jam 3an lah ya oke siap sip thank you om ini udah dibongkar panel polindonya ternyata ada perdamnya juga ya di dalam tirip BRP polosan nah ini perdamnya lumayan deh cuma plastik transparan ternyata udah ada peningkatan ini di BRP ini udah dipasang ambil light multi color nya modul nya di tiap door trim sama dibalik sini tadi masih ada ya? di bawah ya? iya di bawah ada di dashboard sip dan ini kan black plafon nih om kalau black plafon gini udah paling pas pas pasang ini om ya? yang bintang-bintang? iya betul nah kemarin kan di Datsun Go Plus pasang cuma plafon nya gak hitam jadi kurang keluar warnanya iya dan waktu itu request yang gini om yang bintang jatuh iya cuma waktu itu belum ada modul nya sekarang udah ada ya? udah udah ada jadi pake 2 modul ya? modul yang bintang-bintang sama modul yang bintang jatuh nya tuh beda modul ya? iya itu kayak gitu tuh buat yang hobi nih biar plafonnya ala-ala rorois ya? iya pisaran berapa dong? kayak gini om? ini pisaran 3 jutaan itu udah sama bintang jatuh nya belum? udah sama bintang jatuh udah sama pasang ini apa di camry waktu itu ya? iya di camry ini nah kayak gitu tuh warna bisa diganti-ganti ya? betul yang bintang jatuh nya bisa diganti juga warnanya? gak bisa kalau bintang jatuh cuma putih gitu aja ya? cuma bisa diatur arah jatuh nya dari mana ke mana gitu ya? oke ini ya udah connect jadi sebelum ditutup panel nya pastiin dulu fungsi ini aplikasinya bisa single color kayak gini kalau single color bisa kita pilih ya color nya kayak gini nanti semua berubah termasuk yang di belakang bisa juga bisa juga ada animasi nya nih ini upgrade kedip ya ya burst flash banyak nih tinggal pilih aja magic color ini yang rainbow brightness juga bisa diatur ya jadi kalau terlalu terang bisa disedupin nah kayak gitu dan ini banyak banget oke lah kita rapin dulu panel nya nanti kita coba lagi sekaligus lihat animasi nya pas nyala kita coba nyalain ya kan dia ada animasi nya nah kayak gini ya animasi nya dia running termasuk yang di belakang ini yang magic color om coba brightness nya om mainin om ini berapa persen ini 100 coba turunin 50 oke jadi kalau terlalu terang bisa diturunin ini 100 oh 100 terang banget 50 ya kita lihat ke belakang ini 50 ya iya nah terus coba ganti-ganti mana om ini ada banyak mode ya om ya iya ada banyak mode betul coba tes satu-satu om sambil gua tujukan om waduh gak puyeng om itu ya ada yang bisa nyisuin audio kan ya iya ada bouncing music ini jadi kalau ini dia kayak equalizer gitu ya iya kayak equalizer oke terus-terus yang single color nya ini single color coba om single color merah tadi kayaknya sangat banget tuh single color merah nah ini kan apalagi ini ganti renteng belum honda ya ini start stop nya udah merah gini kan merah menyala pas kita lihat dari luar ya om nah dari sisi ini om coba om ganti-ganti lagi om warna-warna lain om oke ungu sih ungu sih ini mah andalan gua ini iya 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 cuma kalau udah rainbow masa status ungu balik lagi yang apa magic color ya bilangnya ya iya iya yang tadi yang gradasi pelangi ini ya iya 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 ini sebenernya dia running ya pelanginya ya jadi berubah-ubah ini ya nah ini kayak gini nih siplah mantap oh iya om disini juga bisa custom eksterior jadi RGB kan iya bisa jadi gua perhatiin ada yang ganti ini nya jadi RGB nih ya iya betul bisa itu berapaan om ini buat RGB alisnya di 2 jutaan 2 jutaan ya terus kita juga ada yang Proji nih kalau mau ada Proji 6 pieces oh iya dia kan aslinya mengutiran Vector LED ya jadi Proji lebih terang ya betul ini bisa jadi 3 set 1 2 3 itu berapaan tuh itu sekitar 6 jutaan itu yang hobi RGB di eksterior kalau gua RGB cukup interior aja lah kalau eksterior putih kan selera ya om selera ya iya kayak gitu lah oke sip ini garansi ga nih garansi berapa lama 3 bulan 3 bulan ya tapi alhamdulillah sih kemarin Dengspander api kejual aman oke ini juga awet lah sampe kelelang siap thank you om ya sukses selalu sekian vlog kali ini terimakasih sudah menonton